Ketua DPD Golkar Papua Barat, Moses Rudi Timisela bersama anggota DPR RI Robert Kardinal membeli hasil pangan lokal Mama Mama Papua di Manopari dalam jumlah besar. Hasil pembelian pangan lokal Mama Mama Papua seperti ubi-ubian, sayur mayur, cabai dan tomat ini dipaket lalu diserahkan pada Sekretaris Golkar Kabupaten Manopari dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang selanjutnya dibagikan kepada warga terdapat COVID-19 di Kabupaten Manopari. Jumat 15 Mei 2020 Ketua DPD Golkar Papua Barat, Moses Rudi Timisela yang ditemui wartawan menjelaskan Golkar saat ini memikirkan tentang ketahanan pangan lokal. Timisela menyebut, Partai Golkar mengeluarkan ide untuk kemudian mengambil hasil pangan lokal daripada Mama Mama Papua dan petani Papua sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar yang akan dibagikan kepada masyarakat. Ini juga bentuk dukungan Partai Golkar kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Menteri Pertanian untuk bagaimana berpikir tentang kembali ke pangan lokal. Menurutnya, hal yang dilakukan pihaknya sebelumnya telah dicangkar oleh Gubernur Papua Barat Nomingos Mandekan melalui acara ketahanan pangan lokal di Manopari Selatan belum lama ini. Jelas Timisela, Partai Golkar berusaha berada di depan dalam melakukan provokasi positif untuk bagaimana memicu semua organisasi masyarakat, organisasi politik yang lain, dan semua orang yang rindu untuk membagikan paket kepada rakyat yang membutuhkan berupa bantuan. Demikian pemerintah daerah kabupaten kota setanah Papua, khususnya Papua Barat, untuk juga memperhatikan pangan lokal yang juga dibagikan kepada masyarakat. Dikatakan mantan anggota DPR Papua Barat ini, jika pada kesempatan lain pihaknya telah membagikan sembako berupa beras, punya goreng, gula, dan lainnya. Kesempatan ini Golkar juga berbagi bersama Mama Mama Papua. Karena sesungguhnya Partai Golkar bisa menggerakkan dua kekuatan secara bersama-sama, yaitu melakukan pemberdayaan kepada Mama Mama Papua, yang juga petani lokal dengan mengambil hasil kebunnya, dan selanjutnya memberi bantuan kepada rakyat terdapat pandemi COVID-19 di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manopari. Besar harapan ini. Bantuan tersebut tidak dilihat dari banyak sedikitnya, namun keberdayaan pihaknya menggerakkan perekonomian rakyat. Jumlah yang didistribusikan totalnya seribu paket, dan akan memicu DPD Partai Golkar, Kabupaten Kota se-Papua Barat, untuk sama-sama menjelaskan ide dan gegasan memberikan bantuan paket pangan lokal. Timisela lalu berterima kasih kepada semua kader Partai Golkar, baik di DPD, Kabupaten Manopari, dan Provinsi Papua Barat, untuk daya juang, ide dan gegasan yang telah dilahirkan. Selain memberikan paket pangan lokal bagi warga Manopari, Timisela juga membagikan paket yang sama untuk sejumlah wartawan di Manopari. Yang kita ambil dari Maulma Papua, dan akan kita bagikan bagi rakyat yang kami pandang terdampak pandemi COVID-19 yang kita semua alami saat ini. Golkar berkepentingan untuk bagaimana berpikir tentang ketahanan pangan lokal, karena itu Partai Golkar mengeluarkan ide untuk kemudian mengambil hasil pangan lokal daripada Maulma Papua dan petani Papua serta petani yang lain lagi berupa Kasbi, Keladi, Ketatas, Sayur-Sayuran, dan Rica, Nomad, ada semua ini. Ini bentuk keperbedaan Patai Golkar yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Ini juga bentuk dukungan kami kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Menteri Pertanian untuk bagaimana berpikir tentang kembali ke pangan lokal. Sementara Gubernur Papua Barat pun menyambut itu dengan telah melaksanakan acara ketahanan pangan lokal di Kabupaten Manokwari, Selakan. Partai Golkar berusaha yang berada di terdepan dalam melakukan provokasi positif untuk bagaimana memicu semua organisasi mengerak, organisasi politik yang lain, semua orang yang rindu untuk membagi paket kepada rakyat yang membutuhkan berupa bantuan. Demikian, pemerintah daerah, Kabupaten Kota Setana Papua, khususnya Papua Barat, untuk kemudian juga memperhatikan untuk paket pangan lokal yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Gotong Royong dari kader-kader Partai Golkar baik di tingkat Depreri, kami punya satu anggota Depreri, Bung Robert Kardinal, dan juga fraksi di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota bersama Kabupaten Manokwari bersama-sama Gotong Royong. Secara kompak kami lakukan untuk pokokoyong bersama yang digerakkan hari ini dan kita lakukan penyiapan paket-paket ini. Begitu.